Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV, di video kali ini kami infokan hasil Piala Dunia 2022 Qatar, disertai klasemen, top score, dan jadwal selanjutnya, inilah berita selengkapnya. Berikut, hasil pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar malam ini di pekan ke-2. Tim Nas Kamerun bermain imbang 3-3 versus tim Nas Serbia. Lalu, tim Nas Korea Selatan mengalami kekalahan dari tim Nas Ghana dengan skor 2-3. Berikut, klasemen sementara dari grup F. Tim Nas Kroasia berada di puncak klasemen dengan 4 poin. Tim Nas Maroko di urutan ke-2 dengan 4 poin. Tim Nas Belgia di urutan ke-3 dengan 3 poin. Dan Tim Nas Kanada berada di urutan ke-4 dengan 0 poin. Berikut, klasemen sementara Piala Dunia 2022 dari grup G. Tim Nas Brazil di urutan pertama dengan 3 poin. Tim Nas Swiss di urutan ke-2 dengan 3 poin. Tim Nas Kamerun di urutan ke-3 dengan 1 poin. Dan Tim Nas Serbia di urutan ke-4 dengan 1 poin. Berikut, klasemen dari grup Haji. Tim Nas Portugal berada di puncak klasemen dengan 3 poin. Tim Nas Ghana menyusul di urutan ke-2 dengan 3 poin. Tim Nas Uruguay di urutan ke-3 dengan 1 poin. Tim Nas Korea Selatan di urutan ke-4 dengan 1 poin yang sama. Top skor sementara Piala Dunia Qatar. Ener Valencia asal Tim Nas Ecuador di urutan pertama dengan 3 gol. Kylian Mbappé, asal Tim Nas Perancis dengan 3 gol yang sama berada di urutan ke-2. Selanjutnya, di hari Selasa 29 November 2022. Tim Nas Portugal vs Tim Nas Uruguay kick-off pukul 2 WIB, laga dimainkan di Stadion Lusail. Lalu, pertandingan pekan ke-3 di grup A, Tim Nas Ecuador vs Tim Nas Senegal. Kick-off pada pukul 22 WIB. Dan Tim Nas Belanda akan menghadapi tuan rumah Tim Nas Qatar di pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup A. Kick-off pada pukul 22 WIB. Indonesia Barat Laga dilangsungkan di Stadion Albay.